Pemirsa, beberapa ASN di Kudus terpaksa tidak bisa mengikuti apel pagi pasca libur lebaran. Bupati Kudus akan memberikan sanksi kepada ASN yang membolos saat pertama masuk kerja. Upacara apel pasca libur panjang di Kudus dilaksanakan di halaman pendopo tepat pukul 7 Senin pagi. Perlaksanaan apel diwarnai beberapa ASN yang terlambat untuk masuk ke dalam barisan upacara. Bahkan ada beberapa ASN yang tidak mengikuti upacara lantaran terlambat, sehingga pintu gerbang pendopo ditutup saat apel berlangsung. Dalam apel yang diikuti pejabat struktural ASN Pemerintah Kudus di halaman pendopo, Bupati Kudus Hartopo menegaskan ASN tidak boleh izin saat hari pertama masuk kecuali ada alasan mendesak. ASN diminta untuk lebih disiplin saat masuk kerja dan jangan sering membuat izin. Bagi ASN yang terlambat dan tidak mengikuti apel, pihaknya akan memberikan tekuran hingga sanksi terhadap ASN tersebut. Saya akan mengecek semua bagaimana ASN ini tidak ada yang mudik, karena banyak ASN yang berasal dari luar Kudus pun banyak untuk dikutus ini. Maka dari itu, hari ini kita apelkan tujuan kita bagaimana kedisiplinan untuk ASN untuk pertama kali masuk kerja. Kalau ASN yang telat hari ini Pak? Ya, mereka ini tentunya dapat sanksi, langsung teguran saya langsung terus. Kalau yang hari ini tidak masak Pak? Ada yang teguran dari saya langsung, ya ASN. Jadi segera ada menguat teguran hari ini, kecuali memang alasan yang rasional. Makanya semua nanti OPD hari ini tak sungguh buat laporan kepada saya, siapa-siapa yang tidak masuk apel pagi hari ini. Dalam apel kedisiplinan, Hartopo mengecek hadiran peserta apel baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Hartopo menyatakan akan menegur langsung ASN yang terlambat maupun izin di hari pertama masuk. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.